Setelah itu pemirsa seorang majikan di Cengkareng, Jakarta Barat memperkosa asisten rumah tangganya selama 3 tahun. Bahkan pelaku juga menjual anak hasil aksi bejatnya tersebut. Pelaku yang merupakan majikan pengusaha kelontong di tangga polisi, lantaran memperkosa asisten rumah tangganya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku memperkosa korban sejak usia 16 tahun di tahun 2020. Hingga hamil dan melahirkan anak pada Barat 2022. Bahkan pelaku tega menjual anak tersebut seharga 10 juta rupiah. Hingga kini, polisi masih lakukan pencarian terhadap anak yang dijual pelaku. Menjalin hubungan sampai 3 tahun, lakukan akhirnya korban ini sampai hamil dan punya anak. Nah setelah kelahiran, ternyata anak ini dijual. Kalau ini dijual, menurut pengakuan adalah dijual oleh teman pelaku. Sebesar 10 juta, yang mana 3 jutaan itu adalah buat biaya persalinan. Dan 7 jutaan itu untuk masa penyelidikan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku, kini berada di polisi Singkareng. Pelaku di Jirat Pasar 81 Undang-Undang tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Piltul Gani, AYIS melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan perkembangan penyidikan, sudah bergabung bersama dengan kami saat ini, Kapol Sek Cengkareng, Kompol Ardi Demastio. Halo, selamat siang, Pak Ardi. Selamat siang, Mas. Pak Ardi, sejauh ini bagaimana pencarian anak yang sempat dijual oleh pelaku, Pak Ardi? Kami dari Pohosok Cengkareng masih melakukan pencarian kepada anak bayi yang dijual oleh tersangka. Lalu, Pak Ardi, ini selama 3 tahun pelaku memperkosa ART tersebut. Apakah ini sempat pernah ada hubungan asmara di antara keduanya, apa bahkan pernah diancam seperti itu? Menurut hasil pemeriksaan, bahwa korban ini selama 3 tahun ini mendapat ancaman dari majikannya. Dan selama 3 tahun juga, karena memang korban ini adalah karyawan yang dipekerjakan di Kelontong, dan itu juga tidak diberikan gaji selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun diam tanpa melakukan pengaduan, sehingga awal mula akhirnya kasus ini terungkap. Seperti apa, Pak Ardi? Berawal dari laporan dari pihak keluarga yang dalam hal ini om dari korban melaporkan ke Pohosok Cengkareng, sehingga kita langsung mendalami dan kita lakukan penangkapan kepada tersangka yang berinisial S. Pak Ardi, selama 3 tahun ini apakah tidak ada karyawan ataupun pihak keluarga yang mencoba untuk mencegah hal itu terjadi, mengingat ini toko Kelontong pasti ramai di sana, Pak Ardi? Untuk korban itu diberikan tempat tinggal di daerah Kapuk, sehingga untuk melaksanakan aksinya tidak ada yang tahu. Berarti di sini korban tinggalnya sendiri, Pak? Halo? Iya, korban tinggal sendiri. Selama 3 tahun? Iya, kos-kos disiapkan, kos-kosan. Oke, selama 3 tahun apakah korban pernah diancam atau mungkin sempat berbicara dengan teman-teman di sekitarnya, sehingga akhirnya pengaduan ini akhirnya masuk dari pihak keluarga ke pihak kepolisian? Iya, selama 3 tahun ini, ya memang korban selalu diancam, sehingga tidak berani untuk melaporkan atau mengadu ke siapa-siapa. Nah, pada saat bercerita itu pun juga karena memang dia sudah siap menceritakan ke omnya yang berada di Kerawang, sehingga omnya bersama korban langsung ke prostek membuat laporan, sehingga kita tidak lanjutin, langsung kita amankan tersangka. Nah, Bapak, ini soal penjualan anak dari hasil hubungan tersebut, apakah korban mengetahui bahwa anak korban ini dijual oleh pelaku? Iya, dan kapan, Pak, informasinya? Jadi, untuk korban ini kan lahirannya itu tanggal bulan Maret 2022. Nah, dalam proses itu tersangka menjual bayi yang sudah dilahirkan kepada teman dari tersangka. Ini sementara masih kita dalami karena ada beberapa yang sudah kita periksa, saksi, dan kita masih melakukan pendalaman dan pencarian kepada bayinya tersebut. Terus korban sendiri? Ini korban mengetahui nggak, Pak, bahwa anaknya ini dijual oleh pelaku? Iya. Iya, mengetahui. Nah, motivasi si pelaku menjual sang anak ini untuk apa, Bapak? Karena pengakuan dari korban atau dari tersangka yang sendiri memang yang pertama malu, yang kedua memang untuk biaya lahiran, biaya lahiran dari korban. Makanya dijual lah ke teman tersangka. Apa benar, Pak? Berpura-pura diadopsi, namun kita masih, gimana, gimana? Oke, dijual ke teman tersangka dan informasi yang kami terima dijual dengan harga 10 juta, benar nggak, Pak? Iya, betul. 10 juta, menurut keterangan 10 juta, yang 3 jutanya itu untuk biaya persalinan, dan yang 7 jutanya untuk biaya penyembuhan. Iya. Bapak, saat ini korban berada di mana dan kondisinya seperti apa, Bapak? Kalau korban, sementara ada di kampungnya, yaitu di daerah Terawang. Jelas sudah mendapatkan pendampingan secara psikologi ya. Oke, baik Pak Ardi, terima kasih banyak Pak Ardi. Kami masih akan meng-update terus informasi keberadaan di mana anak dari korban yang saat ini masih dalam pencarian. Terima kasih, terima kasih banyak Pak Ardi. Selamat siang, Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati.